Halo guys, balik lagi dengan aku Isal kali ini kita masih main game Fishing Planet Mancing Simulator di video kali ini aku membuat beginner series yang seri ketiga ya yang isinya untuk para pemula yang ingin mencoba main Fishing Planet tapi bingung setelah kemarin kita membahas cara leveling dari level 1 atau di tutorial sampai level 8 di map Lone Star nah, kita sudah bisa beransumsi nih bahwa duit kalian itu sudah mencapai 10 ribu lebih lah atau 15 ribuan nah, saatnya kita belanja dan pindah map sebelum kita mulai videonya aku mohon bantuan kalian untuk subscribe channel ini ya agar aku makin semangat untuk membuat konten dan video lainnya terima kasih banyak guys map selanjutnya adalah Emera Lake ya disini sebenarnya aku merekomendasikan kalian leveling dari level 8 sampai level 30 ini versi aku sendiri ya alasannya karena satu setupnya murah duit dan XP yang kalian dapatkan itu kenceng apalagi kalau premium ya kamu nanti pasti di tengah jalan kalian bilang bang, bosen di Emeral mulu cari walu yuk enaknya di map mana lagi selain Emeral levelingnya nah, ada map alternatif nih di level 18 Everglade ya kemudian ada juga nanti di dua-dua nih White Moose cuman yang perlu kalian perhatikan nih di Everglade itu travel costnya Rp7.500 terus satu hari nginepnya bayarnya Rp1.000 nah, kalau kalian tidak masalah dengan ekonomi ya silahkan pindah-pindah ke map ini nah, kalau di White Moose travel costnya Rp7.800 nginepnya Rp1.000 license-nya harganya Rp4.000 satu hari kalau di Everglade tadi license-nya harganya Rp4.000 satu hari kalau di Emerald license-nya harganya Rp900 murah itu semua bebas kembali ke pilihan anda ya kalau gue sih menyarankan di Emerald Lake itu sampai level 30 dari level 8 kalau di tengah jalan kalian bosan mau pindah-pindah ke map yang lain bebas, silahkan cuman kalau rungkat ditanggung penumpang ya nah, daripada kita kebanyakan bacot dari tadi langsung aja kita masuk shop ya untuk belanja setup di Emerald Lake apa aja yang kita perlukan? langsung kita masuk ke shop nah, yang pertama yang wajib kalian beli adalah kipnet ya kipnet tuh disini nih tool equipment, kemudian kipnet kalian wajib upgrade kipnet kalian ke ini nih Rp2.000 beli satu nah, setelah beli kipnet kemudian kita beli road road-nya beli spinning road kemudian beli yang value spin ini Rp2.60 beli satu habis itu kita beli reel reel-nya kita pakai yang ini inspire cash Rp3.000 harganya Rp2.800 nah, kita beli nah, kemudian kita masuk ke benang ya benangnya kalian itu beli floral line nih beli yang ini nih 0,2 mm tapi kalau misalnya kalian udah dapat dari misi kan nih bisa dapat nih dari misi beginner nih nah, kalian dapat ini berarti gak usah beli nah, kan kalau misi beginner kalian udah kelar di longstar kalian dapat benang ini nih floral 0,2 mm jadi gak usah beli gak apa-apa berhubung gue gak punya ya gue beli dah satu nih nah, gue beli satu setelah itu kita beli lure lure-nya itu kita beli yang ini barbles spoon nah, kita beli yang ini nih barbles naro spoon 7 gram hashtag 1 per 0 punya gue sengaja gue buang buat beli ini ya kita contohin aja nih kita beli ini dar nanti total pembelian atau total yang duit kalian butuhkan untuk di emberalek nanti gue taruh di bawah dah nah, setelah itu kita rakit dulu nih tadi value spin kemudian kita pakai inspire cash kemudian kita pakai floral 0,2 masukin semuanya kemudian tadi barbles naro spoon ya kita pasang ini ya barbles naro spoon nah, ini ada sedikit penjelasan dan tips dari aku aja sih sebenernya sebelum memilih joran dan sebelum memilih lure misal ini lure kalian itu 7 gram beratnya barbles naro spoon 7 gram hashtag 1 per 0 itu maksudnya berat lure kalian itu 7 gram kemudian hooknya nomor hashtag 1 per 0 nah, joran kalian itu ada lure wig 7 gram sampai 21 gram ini adalah batas kenormalan dari joran kalian bisa menampung lure ya ini lure lure kalian itu diusahakan di range angka 7 gram atau 21 gram range itu ya berarti 7, 8, 9, 10 dan sekian sampai 21 gram kemudian ini ada lane wig lane wig itu adalah kemampuan joran kalian menampung benang atau menampung kekuatan benang ya misal joran kalian lane wignya itu 1,5 sampai 3,5 kilo berarti joran kalian mampu menampung kekuatan benang itu sebanyak 1,5 sampai 3,5 kilo ini kan aku 2,7 berarti masuk range nya disini jika kita masukkan senar yang paling besar atau senar yang gede di atas kemampuan joran nanti durability joran nya akan cepat habis bisa putus di tengah jalan kemudian kalau ini reel ya reel itu max drag nya itu kan 2,9 reel nya 2,9 nah ini juga berpengaruh pada benang pemilihan benang kalau bisa jangan lebih dari 2,9 bisa merusak drag juga kurang lebih tips nya seperti itu nah sebelum kita mancing ke emerald kita ganti dulu kipnet kalian misal kipnet kalian masih yang beginner masih bawaan disini nah kipnet bang tadi kipnet nya udah beli cuman dimana ini ada di home kemudian di outfit dan tool ini fish hot ale kita masukkan kesini nah ini sudah ganti kipnet nya oke tanpa berbahasa basi lagi langsung aja kita mancing di emerald sebelum kita mancing kita pastikan beli license dulu nih kita beli license yang advance ya kita beli 1 hari dar udah 1 hari ini berlaku 1 hari di relive nah ini abisnya besok nih 23.02 jam 10 kurang lebih setelah itu kita travel aja setelah kalian sampai di map emerald kalian tele kesini nih yang ke gambar kapal kayak nih the dog of peace nah kalian tele kesini kemudian jalan untuk spotnya disini nih ingat sebelum mancing kalian wajib skip time ke malam hari nih biar nanti ketika kipnet kalian penuh kemudian skip time ke malam berikutnya gratis tidak bayar pakai btc atau bitcoin ya kita forward dulu oke setelah itu kita mancing aja ini kita lempar ya kita mentokin aja udah dalam teknik casting ada beberapa cara ya ada beberapa cara nih mancingnya nih kalian bisa twitching atau kalian bisa stop and go ini untuk twitching kalian hold klik kanan kemudian kalian klik seperti stop and go biasa klik lepas klik lepas klik lepas klik lepas begitu aja terus untuk metode twitching kurang lebih seperti itu strike ya strike nih tetap lalu yuk ini xp nya ya xp yang kalian dapatkan ini btw akunku premium mungkin ketika kalian akunnya gak premium dapetnya lebih sedikit cuman gak begitu jauh lah dapetnya lah nah ketika kalian sudah mendapatkan ikan kalian ingin tahu nih posisi ikan kalian kalian bisa pencet M kalau yang user PC ya nah kalian mark aja nih kalian tambah plus set for the mark last fish kita pencet yes nah nanti kalian dapat mark nih mark ikan waluyo nya disini nih kalian tinggal lempar lagi aja kesitu tuh lempar lagi tips aja ya tips untuk memunculkan mark sekarang kita pakai metode stop and go dalam casting kita klik biasa lepas biasa lepas biasa lepas klik lepas klik lepas klik lepas gitu aja terus perhatikan juga kecepatan reel ya ini kecepatan reelku ada di dua strike klik kanan nah gitu kalau ada sambaran seperti itu langsung di klik kanan aja disaut nah strike dimakan mantap mantap dapet tropi wall-e ya tuh duitnya 716 XP nya 461 inget ya ini akun aku premium mungkin beda sama akun kalian yang biasa nanti ketika kalian mendapatkan tropi bang XP nya kok lebih dikit ya jelas beda premium dengan non premium itu beda sombong amat nah strike wah kebalu yo lagi nah strike mantap wah gede nih mantap ternyata biasa aja tidak gede strike nah mantap jika kalian keep net kalian ini udah penuh kayak gini ini udah kuning kalian wajib next day biar duitnya bisa nambah lagi nah next day ya kita di malam berikutnya nih malam kedua jangan next morning forward time ya forward time jangan next morning pokoknya kalau next morning nanti kalian jatohnya di mari nih kalian inginkan itu di night kedua nih jam 9 forward time dar nah ini adalah pendapatan kita nih selama satu hari di emeralik kalau premium kalian dapetnya segini kalau non premium kalian dapetnya segini dengan keep net itu 12 kilo tadi ya oke guys ini adalah video seris beginner terakhir ya di map emeralik dari level 8 sampai level 30 ini versi aku ya sekali lagi di skramer ini adalah versi aku jika kalian nanti di tengah jalan bank bosen di emeral mulu mau mancing di map lain bebas itu terserah kalian karena itu adalah hak kalian cuman kalau aku merekomendasikan di map emeral karena setupnya murah dan duitnya kenceng perharinya tuh bisa kalian lihat sendiri di layar oke jika kalian suka video ini jangan lupa like jangan lupa komen jangan lupa subscribe jika ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar kalau bisa gue jawab waisal I'll see you the next time mancing mania mantap mancing amin amin amin